Ratusan tanaman hias jenis bonsai ramaikan gebeliar kontes dan pameran bonsai Kota Pangkal Pinang di kawasan wisata Pasir Padi Pangkal Pinang Kegiatan digelar untuk melepas penat di masa new normal akibat pandemi COVID-19 Mengingat Bangka Bitung merupakan daerah zona hijau COVID-19 600 tanaman bonsai dengan berbagai bentuk pot berjejer rapi di kawasan wisata Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Bitung Tanaman hias milik perkumpulan bonsai, pugenfield, dan kelapa mini sepulau Bangka ini Tampil menawan dan mampu menarik animu masyarakat untuk melepas penati masa new normal pandemi COVID-19 Tanaman kerdil dan unik ini tampil dalam gebeliar kontes dan pameran bonsai tahun 2020 Yang digelar penggemar perkumpulan bonsai Indonesia atau PPBI Cabang Pangkal Pinang Tak hanya pehobi bonsai dari Pangkal Pinang yang ikut meramaikan kontes ini Pehobi dari daerah Bangka Induk, Bangka Selatan, Bangka Barat, dan Bangka Tengah turut ambil bagian Pameran di kota yang kita cintai ini yaitu kota 1009 Kita mengadakan kontes ini terdiri dari 3 perkumpulan Bogenfield, yang terutamanya bonsai ya Bonsai, terusnya kelapa mini Selain dapat mengembangkan kreativitas dari hobi Kegiatan ini juga dapat menghidupkan ekonomi kreatif serta edukasi terhadap lingkungan Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Anews melaporkan Terima kasih telah menonton!